Hai teman-teman, aku Baby Sarah dan ini ibuku. Kali ini aku sedang bermain dengan teman-teman. Teman-temanku banyak, mereka baik sekali. Tuh, banyak kan temanku? Halo, teman-teman, kali ini Sarah sedang bersedih. Kenapa Sarah bersedih? Gigi Sarah sakit, Mami. Gigi Sarah sakit. Tolong Mami, tolong lihat gigi Sarah. Kenapa gigimu sakit? Mungkin tadi malam sebelum tidur, kamu lupa membersihkan gigimu. Iya Mami, aku lupa ketiduran, jadi aku lupa membersihkan gigiku. Lalu, Mami Sarah, meneriksa gigi Sarah. Coba Mami lihat. Oh iya, gigi kamu boleh. Kuman-kuman telah memakan gigi kamu. Makanya, sebelum tidur, kamu harus membersihkan gigimu. Agar kuman-kuman tidak memakan gigimu. Baik Mami, nanti malam sebelum tidur, aku tidak akan lupa lagi membersihkan gigiku. Baik anak pintar, sekarang kita periksa ke dokter ya giginya. Nanti, biar dokter yang mengobati gigi, baby Sarah yang sakit, oke? Oke Mami, teman-teman, teman-teman, aku malah pergi ke dokter dulu ya. Nanti, setelah aku sembuh sakit giginya, aku akan bermain lagi dengan kalian. Oke teman-teman. Lalu, baby Sarah pergi bersama Mami-nya ke dokter gigi. Mari periksa gigi dulu, biar giginya tidak sakit lagi. Aku jatuh, aku jatuh, Mami. Mami aku jatuh. Bangun Sarah, kamu jangan lari-lari. Kalau lari-lari, kamu bisa jatuh. Iya Mami, aku jalan pelan-pelan aja Mami. Mami bersama Sarah pergi ke dokter. Lalu dokter memeriksa gigi Sarah. Dokter, ini gigi Sarah sakit. Tolong diperiksa giginya dokter. Baik, aku periksa gigi kamu ya Sarah. Coba dokter lihat gigi kamu. Wah, ternyata, kuman sudah memakan gigi kamu. Apakah kamu lupa membersihkan gigi kamu, baby Sarah? Iya dokter, tadi malam aku lupa membersihkan gigiku. Jadi, ketika bangun tidur pagi-pagi, gigiku sakit dokter. Oh, kalau begitu, nanti kamu jangan lupa membersihkan gigimu, oke? Agar gigimu tidak sakit. Kalau gigimu sakit, kamu tidak bisa bermain dengan teman-temanmu. Hoi dokter, aku akan rajin membersihkan gigiku agar gigiku tidak sakit. Dan aku bisa bermain dengan teman-teman dokter. Oke, kalau begitu, kamu minum obatnya ya. Minum obat yang diberikan dokter. Lalu, kamu harus rajin membersihkan gigi. Oke dokter, baik dokter. Terima kasih dokter. Ayo mami, kita pulang mami. Aku mau bermain lagi bersama teman-teman mami. Ayo, kita pulang. Terima kasih dokter. Oke, kita pulang. Baby Sarah dan maminya pulang dan bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Jadi, jangan lupa untuk membersihkan gigi sebelum tidur ya. Biar tidak sakit gigi. Oke, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.